Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi dengan saya Sekarang kita akan jalan-jalan di Desa Klepu Desa Klepu ini terletak di Kecamatan Mutoh, Kabupaten Purjo Terletak kurang lebih 2 km dari pusat kota Ibu kota Kecamatan Mutoh, yaitu di Desa Anderangu Desa ini kita mengawali langkah dari Perpetasan dengan Desa Fironatan, jalur yang sebelah barat Yang menuju ke SPBU Oke, disini kita melewati jalan yang cukup luar biasa keren Ini dengan beton yang sangat mulus, tebal Buat truk, kemuatan berapa pun insya Allah kuat Oke, di sebelah kiri terlihat ini adalah rumah dari Muhammad Arief Agus, yang ganteng keren Dan namanya yang luar biasa top Oke, sebelah kiri ini kita lihat ada Pekarangan kosong atau alias kaplingan Siapa yang berminat membeli kapling bisa beli di sebelah kiri Oke, sebelah keren itu rumah Saya sering lewat, cuma saya gak tau namanya Pokoknya yang punya Motornya Zion Nah, ini rumah Yang dulu dijual, tetapi kok sekarang pelangnya gak ada ya Oke, kemudian kita lihat lagi Ini adalah rumah Kosong, tapi kemarin Saya lewat lagi Ternyata di Sudah ditempati Sekarang dibesihkan, dicat Pokoknya top habis Ini dulu informasi yang sudah bekas KUD Ini sebelah kanan rumah kosong lagi Oke, kemudian disini kita akan Jalan-jalan lagi menuju ke arah selatan Menuju ke SPBU Oke, ini Lurus Ini sebelah kanan Ini adalah pekarangan yang Ini menuju ke jalan yang bituruh kemiri Eh, bituruh kelepu Sebelah kanan adalah Ini adalah Dulu ditanemi oleh pohon-pohon pisang Pernah ditanemi pohon-pohon Papaya California Dan ini adalah pusat Sapu perlengkapan rumah tangga Tuku terlengkapnya Satu yang terlengkap di kelepulah Sebagian barat Oke, ini juga ada warung lagi Kemudian Ini juga Ada rumah yang Keren juga Ini pekarangnya dari Bubi dan Mulyani Ini juga warung lagi Disini banyak warung Berarti memang Pangsa pasarnya Banyak orang disini yang Tingkat konsumsinya sangat tinggi Jadi banyak didikan warung Ini juga warung lagi Wah, keren Dan ini adalah Gudang yang sangat besar Dengan desain arsitektur yang mewah Catnya juga mahal Oh, ini pokoknya keren Habis Mantap Jiwa Kalau punya gudang Seperti ini Bisa buat muat Macem-macem Dulu pernah dipakai Buat gudang Apa ya Pupuk ya Gak tahu merknya Apa yang penting Nah, ini Mobil Avanan sering parkir disini Nanti kalau pagi Nanti parkirnya di Cebel Jalan Raya Yang kiri ini Nah, ini Selamat datang Di Partigaan SPVU Berjalan Berjalan Menusuri ke arah timur Dan ini adalah SD Kelepu Wah, selamat datang ya Di SD Kelepu Kita take videonya Ini udah jauh-jauh hari Mungkin ini sebelum Sebelum zaman apa Sebelum corona mungkin Jadi masih ada anak Jalan-jalan Oke, ini adalah Bali desa Dari desa Kelepu Yang sangat Wah Karena abis Sebelah belakangnya itu ada Overpass Tegal Gondok Oke, masih kita Melaju Ke arah timur Arah timur itu ada Plang Yang menunjukkan bahwa Ke utara itu nanti ada Daerah mana saja Itu lebih tepatnya Kalau ke utara 4 setengah kilometer Itu adalah Kecamatan Mituruh Dan ini adalah Ini dulu adalah Afamaret Sebelah sana adalah Ayam Krispi Ada Dawat Manggar Jadi kalau kalian mau Res area yang luas Ini lumayan bisa Dibuat menjadi Res area Oke Perjalanan kita lanjutkan Masih ke arah timur Suasana dari ini Hampir pertigaan Yang sangat terkenal Kalau orang-orang Mituruh Ini Desa ini Satu desa yang terkenal Karena merupakan Pertigaan Yang paling cepat Menuju pusat Ibu kota Kecamatan Mituruh Sejauh 4 setengah kilometer Ini adalah Pertigaan yang sangat Populer Termasuk saya juga Banyak kenangannya Di pertigaan ini Kenangannya dulu Waktu sekolah Saya nyepeda Dari itu Sampai kesini Wah Pengorbanan Luar biasa Malum orang tuanya Enggak punya Jadi saya harus naik sepeda Jadi lainnya Padahal naik angkot Saya naik sepeda Jadi ya Gak apa-apa lah Perjangan Untuk merayang Sedepan Dan ini adalah Ini Sungai yang Nanti menuju ke arah Tegal Ponto Dan disampingnya Langsung ada Apa itu Langsung ada Overpass Oke Masih kita lanjutkan Ini ada rumah baru Tentu juga ada Pertuka Pertukuan Pusat-pusat Pertukuan Ini adalah Mobil Penter Terlihat dari jauh Itu juga ada Rumah dari Tetar Rias Terkenal Terkemuka di Purjo Itu Mbak Ibu Yang namanya Sangga Rias Rally Yang sangat Perfecto Ini adalah Plaza Kelpu Menurut peta Ini Kelpu Kita lanjut Perjalanan Menjupol Mentok Sampai Nanti Pertigaan Polsek Kejamanan Ini adalah Itu adalah Sanggar Rias Rally Atau Yang punya Mbak Ibu Oke Terus Kita lanjutkan Menuju ke arah timur Seperti ini Keadaannya Jalan Raya Dan depan itu Persis Itu adalah Polsek Kejamatan Butuh Yang merupakan Pintu masuk Ke overpass Tegal Gondo Ke selatan Kurang lebih Satu Kilu lah Kurang lebih Dan kita mulai lagi Sekarang kita menyusuri Kelpu Dari arah Barat lagi Nanti belok Ke kiri Itu nanti Menjuku Wironatan Ini kita belok Ke kiri Ini adalah Desa Kelpu Kita menyusuri Dari sebelah Utara Ke timur Nah ini adalah Desa Kelpu Itu adalah rumah Dari Bapak Murah Kelpu Itu Seperti mobilnya Pak Sugi Yono Oke Kita lanjut Menuju ke arah timur Perjalanan kita Lanjutkan Kanan kiri Banyak sekali Banyak sekali Popohonan Didominasi oleh Vegetasi Yaitu Pohon Kelapa Yang lainnya Ya Gak begitu banyak Pisang Itu masih ada Semak belukar Karangan-karangan Suwung Oke Ini sudah mulai Ada pemukiman Penduk lagi Tapi itu Temboknya kok Seperti itu Kenapa itu Oke Lanjut lagi Di sini Perjalanan kita Menuju ke arah Timur Nanti Ini Permisi Pak Monggo Ini Sisi line Dari Kelpu Sebelah utara Ini Bisa lagi Tembus juga Nanti Kalau kesana Tembus ke jalan Yang menuju Tokuriski Ini Ini rumah Dan ini adalah Ini Ini juga rumah Oh iya itu Kalau gak salah itu Penggilingan padi Penggilingan padi Oke Di sebelah depan Kiri kita itu Ada rumah yang Sangat luas Rumah yang sangat luas Halamannya Terus Kita menuju ke arah Timur Nah ini Sebelah kanan jalan ini Adalah rumah yang punya Rumah ini Sebelah baratnya Tadi itu adalah rumah Dari Menjual Bubur ayam Yang Sering Apa namanya Ready Di Lapangan Disapi turuh Lanjut kita menyusuri Jalan ini Jalan Setapak ini Yang Kita lewati Disini lumayan Agak Padat Dengan berbagai macam Ini Apa Rumah Itu rumah yang bagus Ini Kamannya juga bagus Dipenuhi oleh peponan Ini ada rumah Oke Di depan ada rumah yang sudah dibongkar Gak ada atapnya itu Mungkin sudah kosong Kemungkinan Permisi Kita lanjut menuju ke arah Timur Nah jalan ini Kalau tembus langsung ke Timur Nanti ada pertigaan Ada toko Salah satu toko terlengkap Yaitu Toko Rizky Toko yang istimewa Yang lengkap Oke lanjut kita menuju ke arah Selatan Hal ini nanti kita Pol mentok Sampai ke Masjid Masjid Jami Dari Maaf Ini banyak debunya Masjid Jami Dari Desa Kelabu Yang sangat Oh disini masjidnya Sangat luar biasa Mewah Megah Arsitekturnya itu Luar biasa Waktunya Luar biasa lah Tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Ini ada ibu-ibu Sedang ngomong Ini ada bapak-bapak Pakai masker Menuju Pak Terus lanjut kita Perjalanan menuju ke arah Selatan Ini kiri Juga ada Orang pakai terpal Itu saya gak tau Ada acara apa Ini juga ada Rumah Kiri Pohon pisang Lanjut lagi Menuju ke arah Selatan Terus Ini Lumayan padat juga ya Perempatan Kalau ke kanan Nanti ke jalan yang Menuju ke Arah SPU Ini ke kiri Nanti jalan yang Menuju ke Jalan Itu Apa namanya Pemiri Pemiri lah Fitur kelupu Terus lanjut Perjalanan menuju ke arah Selatan lagi Wah ini ada rumah yang Keren juga Oke Ini rumah ini Kalau ke Arah ke timur Nanti itu Ke rumahnya Busutiyah Lanjut lagi Kita menuju ke Arah Selatan Anan Anan kiri Juga Masih Ini Lumayan Tidak begitu padat Masih punya vegetasi Pohon kelapa Oke terus Lanjut lagi Kita menuju ke arah Barat Nanti kita ke selatan Lagi Dulu ini Pernah jadi lapangan Ini dulu Lapangan Voli Sepertinya dulu Sekarang sudah Dipenuhi oleh Pepohonan Mungkin Sudah beralih Fungsi Lanjut Kita Belok kiri Ini belok kiri Di depan itu Sebelah kanan Ada masjid Jami dari Kelupu yang Sangat Apa namanya Bagus Harus Harusnya keren Dan kalau Jaman dulu Jumatan Sering tercedia Makanan Minuman Gratis Oke Penuh dengan Ini ada Parkiran bagus Oke kiranya Dari kita cukup Sekian Semoga Video kali ini Bisa Sedikit Mengobati Terhadap Teman-teman Yang rindu Akan kampung Halaman Sehingga Bisa terobati Dan bisa Apa namanya Ya puaslah Melihat Area rumahnya Lingkungan sekitarnya Sedikit Mengobati Rasa kangen Karena sekarang kan Jaman Ya Kemana-mana Berhati-hati Jadi ya Kita gak bisa Harus Sering pulang Dan sebagainya Karena situasi kondisi Di Indonesia Pada umumnya Oke Kiranya dari kita Cukup sekian Semoga video ini Bisa Memberikan manfaat Banyak Kekurangan dari video ini Mohon dimaklumi Karena keterbatasan kami Oleh karena itu Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arrivederci Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Terima kasih.